Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja berkabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di desa Sri Pengantin, Kabupaten Musirawas, terendam banjir luapan Sungai Pal. Ditolak rujuk, seorang kepala desa Diokan Ilir melakukan pengancaman dan menggelapkan sepeda motor mantan istri. Sudah sempat masuk ke asrama haji, seorang calon jemaah haji asal kota Palembang wafat karena sakit. Seorang pengemudi ojek daring di kota Palembang menjadi korban penipuan orderan fiktif pada selasa siang. Akibatnya korban menderita kerugian uang ratusan ribu rupiah. Korban melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang. Hermanto, warga Tegal Binangun, Pelaju, kota Palembang mendatangi kantor sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Pria yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring atau ojek online itu mengaku menjadi korban penipuan orderan fiktif atau palsu. Akibatnya korban menderita kerugian sebesar 170 ribu rupiah. Korban awalnya mendapat pesanan untuk membeli barang di sebuah pusat pembelanjaan di kota Palembang. Namun saat tiba di alamat tujuan di kawasan Gandus, Palembang, pemilik rumah justru mengaku tidak pernah memesan barang tersebut. Korban semakin terkejut karena dirinya merupakan kurir ketiga yang menjadi korban orderan fiktif dari pelaku. Terima kasih, setipar lah, kita-terima kasih. Kembalik lagi di TKP, tempat kami tadi tuh. Lalu punya, nyampe di sana, sempat ku cari di luarang-luarang kacik di dalam sana, tidak tekan, terus aku taruh. Tau-tau, tak bahan apa itu, Kak? Yang barangnya, lah itu. Bahan apa nih? Kalau keterangan sini tulisannya, AISLESS APU itu. Kis, 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 kis. Meski terlapor sudah berulang kali dihubungi melalui ponselnya, namun ditolak. Korban berharap polisi dapat memproses laporannya dan menangkap pelaku karena sangat meresahkan pengemudi ojek. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang calon jemaah haji asal Kota Palembang meninggal dunia setelah masuk ke asrama haji dan menunggu pemberangkatan ke loter kedua. Calon jemaah haji tersebut mengalami penurunan kesehatan dan sempat dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Seorang calon jemaah haji asal Kota Palembang bernama Nur Seha berusia 52 tahun meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Nur Seha sebelumnya masuk ke asrama haji Sumsel Kota II pada hari minggu lalu. Namun saat akan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada hari Senin, kondisi tubuhnya menurun. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit Siti Fatimah, Palembang. Calon jemaah haji tersebut menghabuskan nafas terakhir di rumah sakit setelah menjalani perawatan medis. Jenazahnya kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dan dimekamkan di kampung halamannya, di desa Tanjung Pasir, kecamatan Pemulutan, Kabupaten Oganilir. Nur Seha rencananya berangkat ke Tanah Suci bersama sang suami. Karena peristiwa ini, akhirnya sang suami tetap berangkat ke Tanah Suci, sementara ibadah haji Nur Seha akan dibatalkan. Belah dinyatakan menunggah dunia dan bernama Nur Seha binti Umar. Dan beliau ini sempat masuk ke embarkasi ya, ke apa namanya asrama haji. Terus sampai di asrama haji, beliau sakit dan dirujuk ke rumah sakit Siti Fatimah. Dan seyokinnya beliau sudah harus berangkat tadi ya, tadi. Nah, tapi karena beliau tadi malah meninggal, dan Alhamdulillah prosesnya sudah kita laksanakan dengan baik ya. Pihak keluarga juga sudah mengetahui. Dan alamat beliau itu sebenarnya alamat mahrum di Palembang, di Swadaya ya. Tapi oleh pihak keluarga, alamat mahrum di makamkan di Pemulitan Medan Elim. Untuk proses hajinya seperti apa, Pak? Apakah dapat digantikan oleh keluarga, anak, atau seperti apa, Pak? Yang jelas hak-haknya kan tetap kita proses ya. Kemungkinan besar dia akan dibadalkan di Tanah Suci, badal haji ya. Dan juga mendapatkan hak-hak seperti asuransi dan segala macam. Petugas Embarkasi Sumsel meminta calon jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatan saat akan berangkat menuju Tanah Suci. Muhammad Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang. Jembatan Ampera merupakan salah satu spot bersejarah di Indonesia. Sarana penting bagi masyarakat yang berada di kota Palembang. Mengapa penting? Karena Jembatan Ampera menghubungkan wilayah seberang ulu dan ilir yang terpisah oleh sungai Musi. Sejak dibangun, Jembatan Ampera juga mengalami perubahan nama, warna, hingga aktivitas. Simak laporan berikut ini. Datang ke kota Palembang kurang pas rasanya jika belum bersuah foto dengan latar belakang Jembatan Ampera. Jembatan yang terbentang di Sungai Musi memiliki panjang 1.177 meter, lebar 22 meter, dan tinggi sekitar 63 meter. Jarak antara menara jembatan ini sekitar 75 meter. Jembatan dengan bobot 994 ton. Dibangun pada bulan April 1962 dengan biaya dari harta rampasan perang Jepang. Awalnya jembatan ini diberi nama Jembatan Soekarno sebagai ungkapan terima kasih Provinsi Sumatera Selatan kepada Presiden pertama Republik Indonesia karena ia telah merealisasikan cita-cita masyarakat Palembang. Namun seiring berjalannya waktu, nama jembatan diubah menjadi amanat penderitaan rakyat atau Ampera. Awalnya jembatan itu dinamakan Jembatan Soekarno. Nah, tapi kemudian banyak dari kelompok yang kontra terhadap Soekarno itu melakukan aksi sehingga jembatan itu dicari nama yang paling netral. Karena itu hasil pampasan perang, kemudian ada... Kalau di nama Bungkarno tentu ada kontroversi, maka diganti dengan Jembatan Amanat Penderitaan Rakyat dan disingkat menjadi Ampera. Jembatan Ampera pada mulanya dirancang agar bagian tengahnya bisa dinaikkan. Sehingga kapal-kapal besar yang melintas tak tersangkut badan jembatan. Namun pada tahun 1970, aktivitas turun naik pada bagian tengah jembatan tidak difungsikan. Karena saat itu kendaraan yang melintas di Jembatan Ampera sudah padat dan berkurangnya kapal-kapal besar yang melintasi Sungai Musi. Jadi terhenti tahun 70-an itu karena satu tadi tidak memungkinkan lagi itu diangkat. Karena lalu lintas darat sudah ramai. Jadi kalau lintas darat... Sekarang saja kalau misalnya kita terhenti 5 menit saja, maka akan panjang sekali macetnya. Karena satu-satunya waktu itu akses untuk seberang ulu seberang. Jadi misalnya Jembatan Ampera itu. Pewarna Ancat pada Jembatan Ampera mengalami beberapa kali perubahan. Awalnya Jembatan Ampera diberi warna abu-abu. Lalu sempat berwarna kuning dan berubah lagi menjadi merah hingga saat ini. Warnanya abu-abu, lalu di masa Orde Baru itu berubah warna menjadi kuning. Karena partai berkuasa waktu itu partai kuning. Jadi itu. Nah ketika masa Wali Kota Edintan Santana, itu berubah lagi menjadi merah. Karena partai yang berkuasa juga merah. Kemudian ini baru diubah warna lagi menjadi merah, tetap merah. Tapi sebelumnya di tengah-tengah merah itu ada warna biru. Karena berkuasa di Pelembang biru. Karena memiliki peran yang sangat penting, pemeliharaan Jembatan Ampera dilakukan secara rutin oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Sumatera Selatan. Pemeliharaan mulai dari pengecatan hingga pemeriksaan struktur jembatan agar Jembatan Ampera tetap kokoh. Untuk Jembatan Ampera ini kita rutin melaksanakan pemeliharaan. Antara lain pembersihan bangunan atas, pengecatan kerep, pengecatan markah. Ada kemarin penggantian bolat yang hilang. Dan juga tahun ini kita sudah adakan revitalisasi untuk gedung tower di Ampera ini. Dan juga pengecekan struktur jembatannya, kita ada perkuatan untuk bangunan bawah. Kemarin juga ada perkuatan untuk di lantai jembatannya dengan melapis dengan FRP. Pada tahun 2022, pemerintah membangun lift atau tangga otomatis yang langsung terhubung ke ruang pandang. Alasannya untuk mempermudah perawatan Jembatan Ampera. Ruang pandang sisi ilir yang dulu digunakan sebagai ruang operator, saat ini sudah direvitalisasi. Saya berkesempatan masuk ke dalam ruang pandang sisi ilir penara Jembatan Ampera. Dulunya ruang ini digunakan sebagai ruang operator untuk menaikkan ataupun menurunkan badan jembatan. Wajah ruang operator ini berubah, sudah direvitalisasi. Pantainya menggunakan vinil, kacanya menggunakan tempered glass, dan bagian atap plafonnya itu dibuat bercorak kayu. Di dalam ruangan ini disediakan juga bangku dan meja untuk menikmati kota Palembang dari atas menara Jembatan Ampera. Rencananya ruang pandang ini akan dijadikan tempat wisata, namun memang saat ini masih dikaji oleh pihak terkait. Muhammad Qadhafi, Kausar Putra melaporkan dari Jembatan Ampera Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!